Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru-baru jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Farel Prayoga menggelar konsernya bertajuk kilau konser sesekali, Farel Prayoga dan Siti Nurhaliza saling memandang dari posisi mereka yang berseberangan. Harmonisasi suara merdu mereka terdengar pas hingga bagian nada tinggi, Siti Nurhaliza sendiri bahagia bisa berduet dengan Farel Prayoga ia tak menyangka, anak yang dahulu terlihat masih kecil kini tumbuh dengan talenta luar biasa. Aku ketemu Farel masih kecil rasanya, tiba-tiba wow segede gini. Yang paling pasti adalah kami hebat banget, cepat mengejar prestasi, kata Siti Nurhaliza. Kilau konser Farel ini menyajikan beragam hiburan menarik. Tak hanya menampilkan kolaborasi Farel Prayoga dan Siti Nurhaliza, ada juga drama musikal, serta penampilan spesial dari artis senior lain yaitu Inul Daratis Talesti, tayang di MNCTV, Jumat 2023. Farel Prayoga ini sekaligus menampilkan kolaborasinya dengan Siti Nurhaliza. Membawakan single terbaru Siti Nurhaliza berjudul Masih, mereka memulai aksi panggung dengan syadu. Didukung dengan layar belakang bernuansa malam di tengah kota rosa tampil cantik dengan gaun hitam bermotif bunga. Sementara, Farel tampil beda dengan rambut ala Conrow dan mengenakan setelan baju donker. Sesekali, Siti Nurhaliza dan Farel saling memandang dari posisi mereka yang berseberangan. Harmonisasi suara merdu mereka terdengar pas hingga bagian nada tinggi. Siti Nurhaliza sendiri bahagia bisa berduet dengan Farel. Ia tak menyangka, anak yang dahulu terlihat masih kecil kini tumbuh dengan talenta luar biasa. Aku ketemu Farel masih kecil rasanya, tiba-tiba wow segede gini. Yang paling pasti adalah kami hebat banget, cepat mengejar prestasi, kata Siti Nurhaliza. Kilau konser ini menyajikan beragam hiburan menarik. Tak hanya menampilkan kolaborasi Farel dan Siti Nurhaliza, ada juga drama musikal, serta penampilan spesial. Farel Prayoga akhirnya sukses menyanyikan ulang lagu mengejar matahari yang dipopulerkan oleh Agnes Mo, setelah mempertimbangkan tawaran Agnes Mo selama beberapa minggu. Buktinya, lagu mengejar matahari versi Farel Prayoga dan Agnes Mo ini trending di Youtube Music 5 Besar, dan di klasemen Spotify pernah nomor 1 saat ini masuk 5 Besar. Awalnya, Farel masih ragu untuk menerima tawaran Agnes, namun akhirnya Farel mau dan siap jika nanti akan dibanding-bandingkan dengan Agnes Mo. Setelah aku pikir-pikir berminggu-minggu, sekarang aku siap kalau dibanding-bandingkan dengan Kak Agnes, ucap Farel Prayoga. Sejak drama hujatan netizen di medsos terhadap penampilan Farel tampil dengan lagu hitsnya, membuat Farel setiap sebelum tampil harus meditasi terlebih dahulu. Sebegitu ngaruhnya sama aku kejadian sebelumnya, Jadi aku sebelum on air atau off air harus meditasi dulu sebelum naik panggung, ya sekitar 15 menit, jelas bocah Banyuwangi. Soal lagu mengejar matahari Agnes Mo mengaku sudah menghubungi Agnes Mo, dan mendapat respon positif dari Agnes Mo. Aku telepon Kak Agnes.aku bilang, lagu kamu bakal ada yang nyanyi lagi loh. Orang Banyuwangi dia, terus Agnes bilang, Oh iya keren-keren, tutur Agnes Mo yang sebelumnya telah melesat dengan lagu Sandewi. Siapa yang tak kenal dengan Farel Prayoga? Bukan tanpa alasan, Farel sudah berkarir di Belantika Musik Tanah Air. Ia pun ternyata sudah memiliki banyak album bahkan ia memiliki jumlah lagu yang tak diragukan lagi. Tak heran karir Farel Prayoga di dunia musik dangdut memang patut diacungi jempol. Dengan gitar khasnya, Farel Prayoga berkarya bersama yang kini masih aktif menghibur di acara-acara musik. Yang terus berikutnya,